Terima kasih telah menonton! Kompol Darli mengatakan, penemuan kerangka manusia tersebut berawal dari laporan tiga orang warga Citengah yang hendak pergi berburu ke hutan. Menurutnya, kerangka manusia ini ditemukan pada Sabtu, 6 Mei 2023, di Blok Cirandek, Dusun Cijolang, Desa Citengah, Sumedang Selatan, selanjutnya petugas gabungan mendatangi lokasi penemuan kerangka manusia pada Minggu, 7 Mei 2023. Kerangka tersebut pertama kali ditemukan oleh tiga warga setempat. Setelah mendapatkan laporan, petugas gabungan langsung menuju lokasi. Setelah dievakuasi, kerangka itu langsung dibawa ke RSUD Sumedang kata Kompol Darli saat dikonfirmasi Tribun Jabar.id, Minggu malam, 7 Mei 2023, Kapolsek mengatakan, di area penemuan kerangka manusia tanpa identitas petugas menemukan celana pendek warna hitam. Ia pun mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau kerabat dengan ciri-ciri tersebut dapat mendatangi dan melaporkannya ke kantor kepolisian. Demikian Kiki Andriana, Sumedang, Tribun Jabar. Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!